Polres Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengungkapkan kasus narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, daerah Kapuas Hulu, tepatnya Kecamatan Puring Kencana dan Empanang, dengan jumlah barang bukti jadi sabuh sebanyak 36,98 kg. Di mana barang haram tersebut berasal dari negara Malaysia, dikemas dalam kemasan teh Cina merek Dagwanyi, sebanyak 35 bungkus dengan jumlah pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 5 orang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung bersama Rekan Syairul Hakim, Jurnalis Tribun Pontianak yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Syairul, silakan informasi lebih lengkapnya. Oke, terima kasih rekan saya, Yustina. Baik, saya melaporkan bahwa Polres Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabuh di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini Polres Kapuas Hulu berhasil mengungkap sebanyak 36,98 kg narkoba jenis sabuh yang ditangkap oleh anggota resursus narkoba Polres Kapuas Hulu bersama tim gabungan polsek perbatasan. Nah, penangkapan ini berdasarkan dari laporan dari masyarakat, sehingga Polres Kapuas Hulu melakukan tim khusus, yaitu tim khusus dari resursus narkoba dan bergabung dengan polsek mempanang dan polsek puring kencana di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, dalam pengungkapan ini selain berhasil mengamankan barang bukti seperti narkoba, 36,98 kg narkoba juga berhasil menangkap 5 pelaku yang terlibat dalam kasus penindakan narkoba tersebut. Dan saat ini narkoba, pelaku narkoba itu sudah ditahan di Polres Kapuas Hulu untuk diproses secara hukum selanjutnya. Nah, penangkapan ini yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat terkait penyelidupan narkoba di perbatasan. Dan kemudian, Polres Kapuas Hulu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, provisi Kalimantan Barat selalu memerangi narkoba, terutama di wilayah perbatasan. Mengingat bahwa penyuplai narkoba terbanyak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu itu dari Malaysia, yang sering terjadi penyelidupan barang narkoba tersebut ke wilayah perbatasan. Nah, saat ini pihak operasi terus melakukan penyelidikan pengembangan kasus tersebut karena pelaku utama yang memiliki barang tersebut hingga saat ini belum terungkap karena ada faktor lain yang mungkin menghambat mereka untuk pengungkapan selanjutnya. Mungkin saat ini mereka masih fokus untuk pengungkapan pengembangan selanjutnya. Kasus ini di Kalimantan Barat 2024 cukup terbesar hingga 36,98 kg. Jadi kalau di total uang rupiah itu sekitar puluhan miliar. Dan menyelamatkan berapa ribu masyarakat Kalimantan Barat terkait narkoba ini. Sekian Justina, laporan dari saya, wilayah Persibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih, saya Rul Hakim, jurnalis Tribun Pontianak atas laporan dari Anda. Selamat beraktifitas kembali.